Intro Awal mula terjadinya perebutan freeport antara Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat adalah dengan ditemukannya dokumen dozi oleh salah satu pengusaha kapitalis Belanda yang bernama Jan van Griesen Dalam dokumen ini disebutkan bahwa di pegunungan Kartens di Papua tepatnya di Gunung Grasberg dan Eksberg ditemukan kandungan tembaga, nikel, dan emas Bahkan, emas yang terkandung di dalam Gunung Grasberg berpotensi memiliki kandungan emas terbesar di dunia Ini tentu saja adalah potensi bisnis yang sangat besar dan model yang diperlukan tentu gak sedikit Karena itu, Grusen mengajak perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang bernama Freeport Sulphur Company untuk berkongsi bersama Saat itu, Freeport diwakili oleh direkturnya Forbes K. Wilson Ketika melacak potensi keuntungan galian emas dan tembaga di Papua Freeport mengkalkulasi bahwa Papua bisa mengembalikan modal mereka hanya dalam waktu 3 tahun saja Ini waktu yang sangat singkat untuk ukuran perusahaan tambang Ini adalah bisnis tambang yang sangat besar Tapi, maksud mereka untuk menanamkan modal di Indonesia terhambat oleh kondisi politik Indonesia Di mana saat itu, Presiden Sungkarno mencanangkan berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri Kemudian beliau juga anti-Nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme dan menggaungkan ideologi nasakom alias nasionalisme, agama, dan komunisme Saat itu, Soekarno sangat anti-modal asing Perusahaan-perusahaan Belanda yang masih bercokol di Indonesia Banyak yang dinasionalisasi oleh Soekarno dengan bantuan para buruh Perlu diketahui, dalam kondisi politik saat itu Soekarno banyak mendapatkan dukungan dari PKI Saat itu, PKI merupakan partai yang sangat besar dengan jumlah anggota mencapai jutaan orang Paham komunisme yang diusung oleh PKI sangat mendukung paham nasionalisme yang diusung oleh Soekarno Di mana di sini, Soekarno sangat anti dengan Nekolim Di mana, di dalam paham komunisme Komunisme tidak mengenal kelas sosial dan komunisme merupakan lawan dari kapitalisme Saat itu, kondisi Papua bisa dikatakan mengambang Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan Nusantara kepada pemerintahan Indonesia Belanda mengecualikan Papua Ini tentu saja bikin Soekarno gerah dan mengupayakan gimana caranya agar Papua bisa jatuh ke pangkuan Indonesia Dan perlu diketahui juga, saat itu Indonesia juga berteman baik dengan beberapa negara blok komunis Salah satunya adalah Uni Soviet Bila saat itu Belanda tidak mau menyerahkan Papua kepada Indonesia Maka, Indonesia dibantu Uni Soviet akan berperang melawan Belanda Ini tentu saja akan merepotkan Amerika Serikat yang saat itu menjadi sekutunya Belanda Komunisme saat itu adalah musuh besar dari kapitalisme yang harus dihancurkan Makanya gak heran, setelah Perang Dunia Kedua berakhir masih ada perang-perang di negara-negara yang berhaluan komunis Ini memang sudah agenda dari negara-negara kapitalis terutama Amerika Serikat untuk menghancurkan komunisme dimanapun termasuk di Indonesia Jika Indonesia berhaluan komunisme Kapitalisme akan susah masuk Perusahaan asing akan sulit untuk beroperasi di Indonesia Dan Soekarno adalah musuh dari bangsa-bangsa kapitalis terutama elit-elit kapitalis dunia yang ber-KTP Amerika Serikat Bahkan, menurut catatan Pak Harizal dan Ismantoro Dwi Yuwono dalam buku Freeport Fakta-Fakta Yang Disembunyikan juga disebutkan bahwa badan intelijen Amerika Serikat khusus untuk urusan luar negeri, yakni CIA juga dibentuk dengan salah satu agendanya adalah untuk membasmi komunisme di seluruh dunia Tapi saat itu Soekarno justru menjalin hubungan baik dengan John F. Kennedy atau JFK Presiden Amerika Serikat waktu itu Walaupun komunisme harus dibasmi John F. Kennedy tidak mau menggunakan peperangan dan kekerasan Ia berusaha merangkul Soekarno dengan memanfaatkan nasionalismenya Soekarno pun melebih John F. Kennedy supaya mau membantunya mendapatkan Papua dari tangan Belanda Dan ini tentu saja sangat dibenci oleh Freeport John F. Kennedy menggunakan pendekatan yang sangat lembut untuk menumpas komunisme di Indonesia Saat itu, John F. Kennedy mengetahui kalau Soekarno sebenarnya bukan komunis melainkan nasionalis dan anggota PKI saat itu sebenarnya 90% adalah orang-orang nasionalis hanya 10% yang benar-benar komunis John F. Kennedy pun mendesak Belanda sebagai negara sekutunya untuk mau menyerahkan Papua ke tangan Indonesia Bahkan John F. Kennedy juga mengancam Jika Belanda tidak nurut maka Marshall Plan alias bantuan keuangan Amerika Serikat untuk Belanda akan dicabut Belanda pun ketakutan Akhirnya, secara bertahap Indonesia bisa mendapatkan Papua walaupun harus melewati PBB terlebih dahulu Indonesia berjanji akan mebebaskan rakyat Papua untuk memilih mau merdeka sendiri atau ikut Indonesia Setahun setelah PBB menyerahkan Papua ke Indonesia Jelas saja ini membuat Freeport murka John F. Kennedy dan Soekarno pun kemudian bersahabat baik dan John F. Kennedy juga memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia sebesar 11 juta USD Ini tentu saja membuat CIA menentang keputusan John F. Kennedy karena CIA menganut politik perang dan kekerasan untuk memusnahkan komunisme Belum sempat John F. Kennedy membayarkan bantuannya kepada Soekarno John F. Kennedy pun dibunuh dan kasus pembunuhannya sampai sekarang masih menjadi misteri Pihak yang berusaha mengungkap kasus kematian John F. Kennedy juga meninggal secara misterius Kematian John F. Kennedy otomatis membuat Soekarno terpukul Ia buru-buru menasionalisasi sisa-sisa perusahaan Belanda yang masih ada dibantu kalangan buruh Buruh saat itu bahkan siap berperang membantu Soekarno jika memang diperlukan Setelah John F. Kennedy meninggal Kebijakan Amerika Serikat banyak yang berubah terhadap Indonesia Amerika Serikat kembali menggunakan politik kekerasan untuk membasmi komunisme di seluruh dunia termasuk membasmi PKI di Indonesia Salah satu pejabat Freeport yang mendukung politik kekerasan anti-komunisme Amerika Serikat adalah Augustus J. Long Dia juga tercatat aktif di Presbyterian Hospital dimana menurut Lisa Peace seorang penulis buku sejarah kematian John F. Kennedy mengatakan bahwa Presbyterian Hospital adalah markas non-formal bagi CIA Dari hasil pelacakan Lisa Peace Augustus J. Long kemudian bergabung dengan perusahaan kapitalis milik Rockefeller dan CIA Melalui CIA, mereka berkonspirasi untuk menggulingkan Soekarno dan membasmi PKI di Indonesia Bagaimana caranya? Masih dari hasil pelacakan Lisa Peace Amerika Serikat kemudian membeli beberapa pejabat militer Indonesia Pejabat militer belian ini kemudian mereka sebut sebagai Our Local Army Friends Mereka terdiri dari tentara berpangkat jenderal ke bawah dan beberapa jenderal dengan deretan bintang di pundaknya Selain bekerja sama dengan elit militer CIA juga bekerja sama dengan beberapa elit pejabat politik di Indonesia Tujuan besar mereka adalah menggulingkan Soekarno dan memusnahkan PKI agar perusahaan-perusahaan elit kapitalis dunia bisa bebas masuk ke Indonesia Siapakah elit-elit pejabat yang berkonspirasi untuk melengsarkan Soekarno dan menumpas PKI itu? Berdasarkan ulasan dalam buku Freeport Fakta-fakta yang disembunyikan Augustus J. Long ternyata menjalin hubungan dekat dengan Julius Tahia Dari Julius Tahia inilah Augustus J. Long diperkenalkan kepada Ibnu Sutowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Atas jasanya, Julius Tahia pun mendapatkan kehormatan dari Freeport dan salah satu perusahaan Rockefeller di Indonesia, PT Caltex Julius Tahia juga diangkat sebagai pejabat tinggi di Freeport Melalui Ibnu Sutowo, Suharto, dan Julius Tahia inilah Agenda penghancuran PKI dan penggulingan Soekarno dijalankan Dan biaya untuk proyek konspirasi penggulingan Soekarno ini dialirkan oleh CIA dan Freeport ke Julius Tahia dan Jenderal Soeharto Sebuah kudeta militer pun dirancang CIA bekerja sama dengan elit militer Indonesia yang pro-neo-imperialisme dan dengan pejabat tinggi pemerintahan yang berseberangan dengan Soekarno Pertama-tama, mereka merekrut dan melatih perwira-perwira di Ponegoro yakni tentara-tentara yang belum memiliki bintang di bawah komando Suharto Tentara-tentara ini kemudian dilatih untuk membentuk pasukan Cakra Birawa Pasukan inilah yang nantinya akan menculik para Jenderal untuk dibunuh di lubang buaya Peristiwa inilah yang disebut sebagai kudeta militer Tapi, menurut sejarawan asing John Rosa yang meneliti peristiwa ini kudeta ini memang dirancang supaya gagal Atas terjadinya kudeta ini PKI divitnah sebagai dalang dibaliknya Kudeta ini sekarang terkenal sebagai peristiwa G30S PKI Tak hanya divitnah sebagai dalang kudeta PKI juga divitnah telah melakukan penyiksaan kepada para Jenderal Mulai dari matanya dicongkel, kulit diiris-iris pakai silet disiksa pakai pukulan dan tendangan dan dipotong kemaluannya Padahal, menurut hasil otopsi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Penyiksaan seperti itu tidak ditemukan di tubuh para Jenderal Setelah peristiwa G30S PKI terjadi penumpasan terhadap seluruh anggota dan simpatisan PKI pun terjadi di bawah Komando Soeharto Menurut investigasi sejarawan dan penulis lain, yaitu Max Lane tercatat bahwa setidaknya ada 500 ribu hingga 2 juta orang yang teridentifikasi sebagai anggota dan simpatisan PKI dibunuh pada saat itu Kebanyakan mereka dibunuh dengan cara yang mengerikan Ada yang dipenggal kepalanya Ada yang perutnya diiris kemudian isinya dikeluarkan Ada yang diseret menggunakan truk di atas aspal Mayatnya juga banyak yang dibuang begitu saja ke sungai Ini adalah bagian dari kampanye teror Bagi yang tertangkap tapi tidak dibunuh, ratusan ribu orang dipenjara dalam rumah-rumah penyekap Sedangkan bagi yang terhindar dari hukuman Puluhan ribu orang dipecat dari pekerjaannya sebagai polisi, tentara, dan penggawai negeri sipil Akibat dari kudeta gagal ini pula lah Soeharto bisa mendapatkan kedudukannya sebagai presiden menggantikan Presiden Soekarno Begitu Soeharto menjabat sebagai presiden Tak menunggu lama, PEPRA kemudian diadakan di Papua PEPRA ini adalah program penentuan pendapat rakyat Yang memang harus dilaksanakan oleh Indonesia Sesuai janji mereka di depan PBB dulu saat penyerahan Papua ke tangan Indonesia Dalam program ini, Papua harus menentukan mau merdeka sendiri atau mau ikut Indonesia Singkat cerita, PEPRA pun dilaksanakan Tapi tentunya atas intimidasi Indonesia di bawah rezim Soeharto Papua bagaimanapun juga harus ikut Indonesia Bagi yang tidak mau ikut, akan dianggap sebagai gerakan separatisme Dan mereka akan ditumpas oleh militer MR Siregar mencatat, setidaknya ada 200 ribu orang Papua yang disembelih oleh militer Indonesia Untuk mempertahankan hasil dari PEPRA ini Hasil dari PEPRA sudah jelas, Papua akhirnya ikut dengan Indonesia Dan semenjak saat itu, bagi-bagi sumber daya alam Indonesia kepada perusahaan kapitalis asing dimulai Tidak hanya bagi-bagi sumber daya alam Indonesia Rezim Soeharto juga membagi-bagikan buru Indonesia kepada perusahaan kapitalis asing dengan harga yang sangat murah Freeport pun berhasil mendapatkan Papua di bawah rezim Soeharto Menurut catatan seorang jurnalis Amerika, Andre Vlicek Seperti yang dikutip dalam buku Freeport, fakta-fakta yang disembunyikan Andre pun mencatat, Soeharto menerima miliaran dolar dari Freeport atas itu semua Untuk seterusnya, Freeport diperbolehkan membangun bisnis tambangnya di Papua Dan Indonesia hanya mendapatkan 9% saham saja dari sini Sisa keuntungan diambil semua oleh Freeport Gunung emas di Papua dikeruk besar-besaran Tapi Indonesia cuma dapat secuprit Sampai akhirnya, rezim Jokowi berhasil membeli 51% sahamnya Sampai sekarang, PKI telah menjadi organisasi yang sangat terlarang di Indonesia PKI diceritakan dalam sejarah sebagai partai yang berisi golongan orang-orang tak bertuhan yang sangat kejam Seluruh catatan sejarah dalam negeri mengatakan PKI adalah partai yang kejam dan anggotanya layak untuk dibunuh Propaganda ini terus ada selama masa Orde Baru Tak kurang berapa buku yang telah diterbitkan untuk menakut-nakuti Indonesia tentang PKI PKI dicitrakan sebagai partai yang mengerikan, jahat, dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme Saking hebatnya propaganda ini, sampai sekarang pun banyak orang yang langsung kejang-kejang penuh kemarahan Jika mereka mendengar kata PKI Sebenarnya mereka mau marah sama siapa sih? Wong PKI saja sudah nggak ada kok Dan PKI sudah benar-benar musnah Pengetahuan seperti ini tak akan kalian temukan dalam buku-buku sejarah yang ada di Indonesia Terutama yang diterbitkan selama masa Orde Baru Karena sejarah yang dibuat pada zaman Orde Baru semuanya mendiskreditkan PKI Mirisnya justru sejarawan dan jurnalis-jurnalis asing yang melakukan investigasi terhadap peristiwa ini Apakah ini pertanda betapa minimnya pengetahuan sejarah kita? Sampai-sampai harus jurnalis dan sejarawan asing yang melakukan investigasi dan pelacakan atas peristiwa bersejarah kita Sekarang PKI sudah punah Sudah waktunya kita move on Kalau kalian bilang ideologi PKI itu masih bertahan Sebenarnya itu ideologi yang mana? Ideologi yang penghapusan kelas sosial? Atau ideologi yang tidak bertuhan? Jika kalian bilang ideologi PKI adalah ideologi yang tidak bertuhan Seperti yang diceritakan sejak zaman Orde Baru Kenapa kalian tidak tumpah saja orang-orang ateis yang ada di Indonesia? Kan banyak tuh sekarang orang-orang ateis yang tidak bertuhan Dan mereka bangga dengan keateisan mereka Kenapa mereka nggak kalian sebut PKI juga? Kalau kalian bilang partenya sudah bubar tapi ideologinya masih ada Kalian harusnya cek bahwa pemerintah sudah melarang berkembangnya paham komunisme Atau Marxisme atau Leninisme Dan ini diatur dalam tab MPRS nomor 25 garis miring MPRS garis miring 1966 tahun 1966 PKI sudah tidak ada Ideologinya juga dilarang secara hukum Kalau sekarang banyak orang yang takut ideologinya PKI bangkit lagi Sebenarnya ideologi yang mana ya? Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia saja Ideologi komunisme sangat berbeda Dengan yang sekarang digaungkan oleh orang-orang yang takut PKI akan bangkit kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!